Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Hei Si, Tu Ji, dan yang lainnya dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan saat mereka melihat celah spasial yang mendekat yang sepertinya memotong ruang itu sendiri dan merasakan kekuatan destruktif yang memancar darinya. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa Dragon Abyss sangat berbahaya, bahkan jika mereka seratus kali lebih berani, mereka tidak akan mengambil risiko untuk datang ke sini dan mencari Dragon Abyss. Tapi sudah terlambat untuk menyesal, dan waktu tidak bisa dibalik. Mereka hanya bisa berdoa agar Ye Chen Feng bisa menciptakan keajaiban dan membawa mereka keluar hidup-hidup. Nilai waktu setengah batang dupa, nilai waktu satu batang dupa, nilai waktu dua batang dupa. Mereka menunggu dengan tidak sabar selama tiga batang dupa sebelum celah spasial muncul satu mil jauhnya. Kekuatan destruktif yang keluar dari celah spasial terus-menerus menyerang ruang di sekitarnya, membuat mereka merasa tercekik dan ketakutan. Saat mereka tenggelam dalam keputus asaan, Ye Chen Feng, yang tidak bergerak seperti patung, tiba-tiba membuka matanya dan melihat celah spasial merah. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, Ye Chen Feng terbang ke udara dan mengambil risiko terbang ke dalam kehampaan yang kacau. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba bunuh diri karena tekanan? Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba terbang ke dalam kehampaan, Yue Zhong Tian dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan Ye Chen Feng. Lagi pula, terbang ke dalam kehampaan saat ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Begitu dia diliputi oleh kekuatan destruktif dari celah spasial, bahkan jika Ye Chen Feng memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak akan bisa bertahan. Sama seperti semua orang menatap Ye Chen Feng dengan mata terbuka lebar dan hati mereka ditenggorokan, adegan aneh terjadi. Kekuatan destruktif tidak menyerang Ye Chen Feng. Sebaliknya, itu melewati kepalanya dan membombardir seluruh ruang. Seperti yang diharapkan, ruang ini menyembunyikan jalan kehidupan, dan pintu kehidupan yang sebenarnya harus disembunyikan di sini. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melanjutkan perhitungannya, mencari lokasi pintu kehidupan. Tidak apa-apa, dia sebenarnya tidak diserang oleh celah spasial. Bagaimana dia melakukannya? Melihat Ye Chen Feng yang tidak terluka terbang di udara, Yue Zhong Tian dan yang lainnya sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Seperti yang diharapkan, Ye Chen Feng tidak mengecewakan kita. Mungkin dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban dan membawa kita keluar dari sini. Senyum tipis muncul di wajah liar Yue Bingyu. Dia menatap Ye Chen Feng untuk mengantisipasi. Untuk apa kalian semua berdiri? Mengapa kalian tidak terbang ke sisiku? Meskipun Ye Chen Feng benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya untuk mencegah masalah di masa depan, Dragon Abyss penuh dengan bahaya. Dia perlu meminjam Yue Zhong Tian dan kekuatan lainnya untuk mengatasi lapisan demi lapisan bahaya. Mendengar teriakan Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak ragu untuk terbang melewati kehampaan dan muncul di samping Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka melihat kekuatan destruktif yang terus-menerus melesat melewati kepala mereka dengan ngeri. Ikuti aku. Jangan membuat satu kesalahan pun. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini. Meminjam kekuatan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh menginstruksikan saat dia menyimpulkan jalan kedua untuk bertahan hidup. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Ye Chen Feng menyala. Mengabaikan kekuatan penghancur yang melonjak, dia buru-buru terbang ke simpul spasial kedua. Dan simpul ini adalah tempat jalur bertahan hidup berada. Melihat Ye Chen Feng berdiri di jalur bertahan hidup, membelah kekuatan penghancur yang melonjak tanpa menderita serangan apapun, Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka mengikuti jalur penerbangannya dan terbang ke sisinya, dengan sabar menunggunya menyimpulkan jalan ketiga untuk bertahan hidup. Saat ini, tidak ada lagi yang meragukan Ye Chen Feng. Terlebih lagi, tidak ada yang mengganggunya. Ye Chen Feng telah menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Saat Yue Zhong Tian dan yang lainnya sedang menunggu untuk mengantisipasi, empat puluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan terjalin menjadi pedang cahaya yang tak tertandingi. Itu menembus langit dan menghantam ruang, menyebabkan riak energi melonjak keluar. Melihat bahwa ruang yang diserang oleh pola pedang dao juga tidak terpengaruh oleh kekuatan destruktif yang dimuntahkan dari celah spasial, Ye Chen Feng segera membawa semua orang ke dalam kehampaan. Mengikuti jalur penerbangan yang aneh, mereka muncul di ruang beriak ini. Ye Chen Feng terus-menerus menciptakan keajaiban dan menemukan jalan untuk bertahan hidup. Namun, tidak ada yang senang karena celah spasial semakin dekat. Melihat melalui celah merah, semua orang merasa seolah-olah sedang melihat ke neraka. Gerbang kehidupan Di mana tepatnya gerbang kehidupan? Otak pemakan dewa terus-menerus menyimpulkan jalan bertahan hidup, tetapi tidak dapat menemukan gerbang kehidupan. Jika tidak dapat menyimpulkan lokasi gerbang kehidupan, mereka masih akan ditelan oleh celah spasial dan kehilangan nyawa mereka di tempat. Retakan spasial, retakan spasial. Melihat celah spasial semakin dekat dan bisa menelannya kapan saja, Ye Chen Feng memiliki ide yang berani. Dia segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa dan memancarkannya ke celah spasial yang melintasi kehampaan. Ini adalah gerbang kehidupan. Gerbang kehidupan tersembunyi di celah spasial ini. Setelah menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk merasakan sejenak, Ye Chen Feng samar-samar bisa merasakan kehadiran gerbang kehidupan di celah spasial. Wajahnya menunjukkan ekspresi muram saat dia perlahan berkata, Pada dasarnya aku telah menentukan lokasi gerbang kehidupan untuk meninggalkan tempat ini. Sekarang, terserah kalian semua jika kalian berani bertaruh denganku. Di mana gerbang kehidupan? Yue Zhong Tian dan yang lainnya mengungkapkan secerca harapan saat mereka bertanya dengan penuh semangat. Jika saya tidak salah, gerbang kehidupan seharusnya ada di celah spasial ini. Ye Chen Feng menunjuk ke celah spasial yang perlahan mendekat. Apa? Setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, pikiran Yue Zhong Tian dan yang lainnya menjadi kosong karena mereka semua tercengang. Kamu Chen Feng, seberapa yakin kamu bahwa gerbang kehidupan ada di celah spasial ini? Yue Bingyu menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegelisahan di hatinya saat dia bertanya. 50 persen. Kata Ye Chen Feng agak konservatif. 50 persen, itu adalah setengah hidup dan setengah mati. Mendengar kemungkinan Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian dan yang lainnya terdiam. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan hidup dan mati mereka kepada Ye Chen Feng. Jika berhasil, mereka akan hidup, dan jika gagal, mereka akan mati. Sudahkah kalian semua memutuskan? Apakah kalian ingin mempertaruhkan nyawa kalian bersamaku? Ye Chen Feng melihat ekspresi serius Yue Zhong Tian dan yang lainnya, yang matanya dipenuhi ketakutan, dan bertanya. Apakah kita punya pilihan lain? Wajah Yue Bingyu sedikit pucat, dan dia mengungkapkan ekspresi halus yang langka saat dia berkata tanpa daya. Baiklah, kalau begitu dengarkan perintahku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk terus menyebar melalui celah spasial yang semakin dekat, mencari peluang terbaik. Seribu meter, delapan ratus meter, lima ratus meter. Ketika celah spasial muncul seratus meter dari Ye Chen Feng dan yang lainnya, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, semuanya, dengarkan perintahku dan serang bersama. Mendengar perintah Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak ragu. Satu demi satu, mereka melepaskan keterampilan taois terkuat mereka, membombardir celah spasial yang akan menelan mereka, merobek kekuatan destruktif dari celah tersebut. Terus serang, jangan berhenti. Setelah gelombang serangan, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak ragu untuk terus menyerang, dengan paksa menghancurkan kekuatan penghancur seperti air pasang, membuka jalan ke kedalaman celah spasial. Di bawah upaya terus-menerus dari semua orang, sebuah retakan dengan paksa robek dalam kekuatan destruktif yang memancar keluar. Detik berikutnya, Ye Chen Feng bergerak. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, dia memimpin semua orang menuju celah spasial seolah-olah dia bertaruh, menggunakan nyawanya sendiri untuk bertaruh pada kemungkinan bertahan hidup. Pembaca yang ingin membaca bab terbaru dari buku ini, silakan kunjungi Pavilion Gathering Cloud atau di ponsel Anda. 602. Garis keturunan naga, nyalakan. Ketika Ye Chen Feng, yang memimpin, terbang ke celah yang menakutkan, dia tidak ragu untuk membakar darah naganya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya. Dia memadatkan pedang raja dan menebas ruang yang telah dikunci oleh otak pemakan dewa. Retakan. Suara ruang pecah terdengar. Pedang Ye Chen Feng, yang telah menjadi satu dengan senjatanya, langsung menembus dinding luar angkasa. Itu menabrak celah hitam pekat dan menghilang. Setelah itu, Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya juga mengikutinya ke dalam celah hitam. Nasib mereka tidak diketahui. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng, yang telah terbang sepanjang jalan, melewati lorong spasial hitam dan memasuki gurun yang gelap dan sunyi. Bintang-bintang berkabut berkelap-kelip di atas gurun ini, satu-satunya sumber cahaya. Saat Ye Chen Feng mengamati sekelilingnya, Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya terbang keluar dari celah hitam dan datang ke sisinya. Melarikan diri dari kematian membuat mereka merasa sedikit emosional. Tanpa terasa, prestisi Ye Chen Feng di hati mereka tumbuh sedikit lebih kuat. Sekarang, aku telah memenuhi janjiku dan membawa kalian semua keluar hidup-hidup. Selanjutnya, apakah kamu akan bergerak sendiri atau mengikutiku? Ye Chen Feng perlahan berbalik dan menatap Yue Zhong Tian dan yang lainnya saat dia bertanya dengan sengaja. Ye Chen Feng, aku salah sekarang. Seharusnya aku tidak meragukan keselamatanmu. Ayo bergerak bersama sekarang. Yue Zhong Tian tahu bahwa kata-kata Ye Chen Feng ditujukan padanya. Mengepalkan tinjunya, dia menahan penghinaan di dalam hatinya dan menguatkan dirinya untuk mengatakan ini. Yue Bingyu, Hei Xi, Tu Ji, dan yang lainnya ikut campur. Setelah melihat metode mengejutkan Ye Chen Feng, mereka telah lama memperlakukan Ye Chen Feng sebagai tulang punggung mereka dan tidak mau berpisah dengannya. Ye Chen Feng sengaja melihat wajah Murung Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang dan dengan dingin memperingatkan, karena kalian semua telah memilih untuk mengikutiku, aku akan mengulangi satu hal. Ketika aku membuat keputusan, jika ada yang meragukan keputusanku atau tidak mematuhi keputusanku, perintah, saya akan segera mengeluarkannya dari grup. Saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Baiklah, mari kita istirahat di sini. Setelah enam jam, kita lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berjalan jauh dan menemukan area datar. Dia mengeluarkan bunga jiwa yang sangat berharga, cukup untuk menyebabkan kaisar binatang tempur memperebutkannya, dan menelannya dalam satu tegukan. Ketika Yue Zhong Tian melihat Ye Chen Feng melahap bunga jiwa dari sudut matanya, kelopak matanya berkedut hebat. Menurut pendapatnya, bunga jiwa itu seharusnya merupakan pertemuan kebetulan, dan Ye Chen Feng lah yang mencurinya darinya menggunakan cara curang. Kamu Chen Feng, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Begitu kita meninggalkan Dragon Abyss, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan merobek tendonmu. Aku akan membiarkanmu perlahan mati kesakitan. Yue Zhong Tian mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Yue Zhong Tian bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran yang sama. Mo Wuang, Mo Bai Feng, dan yang lainnya juga menyerah pada gagasan melawan Ye Chen Feng. Mereka percaya bahwa tidak peduli kesempatan apa yang diperoleh Ye Chen Feng, dia tidak akan dapat melarikan diri dari Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan, dan yang lainnya. Begitu dia meninggalkan Dragon Abyss, hanya kematian yang akan menunggunya. Sungguh energi jiwa yang menakutkan. Bunga roh ini memang kuat. Setelah memurnikan bunga roh, Ye Chen Feng merasa bahwa jiwanya telah diperkuat lebih dari 30 persen. Otak pemakan dewa juga memelihara beberapa ribu sel otak, dan energi yang dikandungnya bahkan lebih kuat. Delapan kecil. Berbicara. Penguatan otak pemakan dewa sangat penting bagi Ye Chen Feng. Hanya dengan memperkuat otak pemakan dewa barulah ia dapat menyelesaikan semua bahaya dan membantu Ye Chen Feng mendapatkan peluang besar di Dragon Abyss. Enam jam telah berlalu. Mari kita lanjutkan. Setelah memurnikan bunga roh dan memperkuat jiwanya dan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Memegang senjata rajanya, dia memimpin semua orang yang pada dasarnya telah pulih dan terbang ke kedalaman gurun yang sepi dan mematikan ini yang memberi orang perasaan yang sangat menindas. Saat mereka terbang, Yue Zong Tian dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan arah. Setelah terbang selama lebih dari dua jam, mereka sekali lagi terbang kembali ke titik awal. Yue Zong Tian, gunakan kompasmu untuk menghitung. Mata Ye Chen Feng berkedip-kedip dengan ilusori Dao Insight saat dia berbicara dengan suara rendah saat dia menatap kekejauhan yang ditutupi helayan kabut abu-abu yang melayang. En. Yue Zong Tian menganggup dan mengeluarkan kompas kuno harta karun surgawi. Dia menuangkan energi jiwa dalam jumlah besar ke dalamnya dan mengendalikannya untuk menghitung arah mereka. Di sana. Setelah menghitung sekitar nilai waktu dupa, delapan lampu pemandu kompas kuno menyatu bersama dan mengarah ke barat daya. Ayo pergi. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak ragu. Mereka mengikuti arah kompas kuno dan terbang ke barat daya gurun yang sunyi ini. Saat mereka terbang, mereka meninggalkan satu demi satu alat bumi sebagai penanda. Bagaimana mungkin, kami terbang kembali ke sini lagi. Mereka mengikuti lampu pemandu selama lebih dari dua jam sebelum tiba-tiba menemukan koordinat yang ditinggalkan oleh Ye Chen Feng. Mereka tahu bahwa mereka terbang kembali ke sini lagi. Sialan, kekuatan macam apa ini? Itu bahkan bisa membingungkan kompas kunoku. Yue Zong Tian berkata dengan cemberut. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng, yang matanya tertutup rapat. Yue Zong Tian, pinjami aku kompas kunomu. Setelah menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakannya sebentar, Ye Chen Feng membuka matanya dan berbisik. Ini. Mendengar Ye Chen Feng meminta kompas kuno, Yue Zong Tian ragu sejenak. Apa? Apa menurutmu aku akan peduli dengan harta karun surgawimu? Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan jijik. Dengan kuasa Tao Treasures Vermillion Bird Cauldron dan Scarlet Thunderbed, Ye Chen Feng tidak lagi peduli dengan Heavenly Treasures. Anda. Mendengar penghinaan tak terselubung Ye Chen Feng, Yue Zong Tian segera merasa bahwa dia telah kehilangan muka. Namun, kali ini, dia berperilaku jauh lebih baik. Dia tidak membalas di depan semua orang dan dengan patuh menyerahkan kompas kuno itu kepada Ye Chen Feng. Setelah menerima kompas kuno, Ye Chen Feng segera menuangkan energi jiwanya ke dalamnya dan mengaktifkan delapan lampu pemandu. Ketika delapan lampu pemandu memanjang kekejauhan, kekuatan otak pemakan dewa segera memancar keluar. Dengan bantuan lampu penuntun, ia merasakan kebenaran dan misteri ruang ini. N. Memang ada kekuatan yang bisa mengacaukan delapan lampu penuntun ini. Ketika delapan lampu penuntun bergabung menjadi satu, Ye Chen Feng menemukan bahwa delapan lampu penuntun ini mengarah ke timur laut. Itu adalah arah yang berlawanan dari sebelumnya. Setelah menyebarkan cahaya penuntun, Ye Chen Feng terus menuangkan energi jiwanya ke dalam kompas kuno. Namun karena campur tangan kekuatan misterius di luar angkasa, kompas kuno menunjuk ke arah yang berbeda setiap saat. Kekuatan menyihir ini berasal dari langit berbintang. Di bawah bimbingan kompas kuno dan deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng akhirnya menemukan sumber ilusi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Kamu Chen Feng, kamu telah menemukan masalahnya. Yue Bingyu melihat Ye Chen Feng menatap langit untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Ya, kalau tidak salah, kekuatan menyihir itu berasal dari bintang-bintang di langit. Ye Chen Feng mengangguk. Ada masalah dengan bintang-bintang di langit. Yue Bingyu dan yang lainnya memandangi bintang-bintang di langit. Ketika mereka melihat, mereka menemukan bahwa bintang-bintang ini seperti jurang maut yang ingin menyedot jiwa mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat menutup mata. Tutup matamu dan kunci jiwamu padaku. Ayo pergi. Ye Chen Feng merenung sejenak dan mengembalikan kompas kuno ke Yue Zhongtian. Dia mengeluarkan tombak ular harta karun surgawi dan mengendalikannya untuk menyerang ruang di depannya. Ci. Di bawah serangan tombak ular harta karun surgawi, suara kain robek terdengar. Riak muncul di ruang angkasa. Merasakan kekuatan ilusi di ruang yang terbelah oleh riak, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Tubuhnya berkedip dan dia membawa semua orang keluar. 603. Siapa? Siapa? Di bawah kendali Ye Chen Feng, tombak ular menyerang berulang kali, merobek energi ilusi yang tersembunyi di ruang angkasa, secara paksa membuka jalan ke kedalaman ruang sunyi. Baca teks selengkapnya. Eh, apa itu? Saat mereka berjalan, melewati kabut abu-abu yang perlahan melayang, mereka samar-samar melihat hamparan hitam besar di depan mereka. Itu memberikan perasaan yang sangat menindas dan menempati area bangunan yang luas. Makam. Makam yang sangat besar. Setelah masuk, mereka melihat bahwa hamparan bangunan hitam ini sebenarnya adalah sekelompok besar makam yang telah lama ditinggalkan. Tidak diketahui siapa yang membangunnya. Dan di tengah kelompok makam ini berdiri sebuah tablet batu hitam yang tingginya puluhan meter. Kata-katanya agak kabur, seolah-olah sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok makam yang begitu besar, pasti ada peluang kebetulan yang tak terbayangkan di dalamnya. Mata Hei Situji bersinar saat dia melihat kelompok makam ini. Dia tidak sabar untuk menyerbu masuk dan merebut peluang kebetulan di dalam. Adapun Yue Zongtian, Mo Wuang, dan yang lainnya, mereka juga diam-diam mendiskusikan bagaimana merebut peluang kebetulan terbesar dari tangan Ye Chen Feng. Saat mereka ingin mencoba, Ye Chen Feng melihat tablet batu hitam dan merenung sejenak sebelum berkata, aku tidak akan memasuki kelompok makam ini. Aku akan menunggumu di luar. N, ada bahaya besar di dalam. Mendengar bahwa Ye Chen Feng secara sukarela menyerah memasuki makam, Yue Zongtian dan yang lainnya terkejut bukannya senang. Mereka menebak mengapa dia menyerah. Saya tidak tahu apakah ada bahaya besar di dalam. Saya hanya tidak terlalu tertarik dengan kelompok makam ini dan tidak ingin masuk. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar. Aku juga akan menyerah pada kesempatan kebetulan di dalam. Aku tidak akan masuk. Ziyun, yang paling lemah di antara mereka, menekan keserakahannya dan memilih untuk tetap tinggal. Karena itu masalahnya, maka kita akan masuk. Mendengar penjelasan samar Ye Chen Feng, Yue Zongtian dan yang lainnya tidak mempercayainya. Tetapi berpikir bahwa kelompok makam ini mungkin menyembunyikan peluang kebetulan yang besar, mereka tetap memutuskan untuk mengambil risiko dan masuk. Pada akhirnya, Yue Zongtian dan Mo Wuang bekerja sama untuk menerobos batasan di pintu masuk makam. Bersama dengan Hei Xi dan Tu Ji, mereka berkelana ke makam misterius yang dipenuhi dengan Yin Qi yang padat. Setelah semua orang memasuki makam, Ziyun tidak menanyakan apapun kepada Ye Chen Feng. Dia diam-diam berjalan ke samping dan mengeluarkan Spirit Crystal of the Earth. Dia diam-diam menyerapnya untuk memelihara Black Withered Fin. Bos, mengapa kamu menyerah pada kelompok makam ini? Aku merasa ada harta karun di dalamnya. Chaos Divine Beast, yang telah menelan inti iblis buaya Raja Binatang Surgawi tingkat 8 dan menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi binatang surgawi tingkat 8, bertanya dengan bingung. Dibandingkan dengan ratusan mil makam, tablet batu hitam ini lebih menarik bagiku. Ye Chen Feng berjalan ke tablet batu hitam yang tingginya puluhan meter. Kata-kata di tablet batu terkelupas dengan buruk. N, apa yang istimewa dari tablet batu ini? Chaos Divine Beast tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang tablet batu hitam itu, jadi dia bertanya dengan bingung. Jika saya tidak salah, tablet batu hitam ini seharusnya adalah tablet dao. Ini mengandung niat dao. Kekuatan otak pemakan dewa Ye Chen Feng benar-benar terpancar keluar dan meresap ke dalam tablet batu hitam saat dia mentransmisikan suaranya. Suat pupet, hundun, lindungi aku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia duduk bersila di bawah tablet batu hitam dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan misteri tablet batu ini. Pola kematian dao. Ini adalah tablet kematian dao. Di bawah pengurangan kecepatan tinggi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan 20 pola dao kematian di bagian terdalam dari prasasti hitam. Dia menegaskan bahwa prasasti ini adalah dao stela of deat yang berisi dao of deat. Otak pemakan dewa, cetak. Setelah memahami misteri dao tablet of deat, Ye Chen Feng melirik Zhiyun, yang telah memasuki kondisi kultivasi. Dia menepis semua pikiran yang mengganggu dan duduk bersila di bawah dao tablet. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan menanamkan pola kematian dao di tablet dao. Sementara Ye Chen Feng sedang mencetak pola kematian dao, Yue Zong Tian dan yang lainnya menerobos lapisan batasan. Di kedalaman makam, mereka menemukan tombak artefak langit bermutu tinggi berlumuran darah yang telah tertancap di kura-kura batu berkepala naga untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Artefak surga kelas tertinggi. Melihat tombak di depan mereka, mata Yue Zong Tian dan yang lainnya terbakar oleh gairah. Mereka semua bergegas maju untuk memperjuangkannya. Pada akhirnya, Yue Zong Tian dan Yue Bing Yu, yang sedikit lebih kuat dari Mo Wu Wang dan yang lainnya, berhasil mencabut tombak artefak surga kelas tertinggi. Mengaum, mengaum. Saat tombak dicabut, tangisan hantu yang menakutkan terdengar. Gelombang suara yang mengerikan bergema di kedalaman makam, menyebabkan darah semua orang bergolak. Itu sangat tidak nyaman. Pada saat berikutnya, kura-kura batu berkepala naga yang penuh retakan tiba-tiba hancur. Puluhan ribu roh jahat muncul dari kuburan, melolong saat mereka menyerang Yue Zong Tian dan yang lainnya. Tidak bagus. Ayo mundur. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba diserang oleh sejumlah besar roh jahat, Yue Zong Tian dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka dengan cepat melarikan diri dari kuburan. Sayangnya, makamnya terlalu besar, dan medannya terlalu rumit. Mereka dengan cepat dikepung oleh puluhan ribu roh jahat di dalam makam, dan pertempuran sengit pun terjadi. Semuanya, jangan berlama-lama. Gunakan semua kekuatanmu untuk keluar dari pengepungan. Setelah bertarung selama lebih dari satu jam, Yue Zong Tian dan yang lainnya menyadari bahwa tidak ada habisnya roh jahat di dalam makam. Mereka semua mengeksekusi keterampilan daum mereka yang kuat untuk membunuh roh jahat yang menghalangi jalan mereka dan dengan paksa keluar dari pengepungan. Eh, lenganku. Yue Zong Tian dan yang lainnya keluar dari pengepungan selama lebih dari dua jam. Si Elyufu, yang sangat kelelahan, lengan kirinya digigit oleh dua roh jahat. Seketika, dia merasakan darah di lengan kirinya mengalir dengan cepat. Dalam sekejap mata, lengan kirinya layu, dan dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit dan memotong lengan kirinya. Saat si Elyufu memotong lengan kirinya dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, Kui, yang paling lemah di antara kelompok itu dan sangat kelelahan, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Beberapa roh jahat menerobos pertahanannya dan menggigit tubuhnya. Tidak. Merasakan darah di tubuhnya terus mengalir keluar, Kui menjerit putus asa. Namun, Ying, yang dikelilingi oleh sejumlah besar roh jahat, tidak dapat menyelamatkannya. Yue Zhong Tian dan yang lainnya yang berada di bawah tekanan berat juga tidak membantu. Dengan sangat cepat, Kui yang putus asa dimusnahkan oleh roh jahat. Bang. Ledakan besar bergema, dan darah di tubuhnya hampir terkuras hingga kering. Dia digigit tanpa bisa dikenali. Kui, yang telah kehilangan seluruh kekuatan hidupnya, meledakan sendiri meridian jantungnya dan meluncurkan serangan terakhirnya. Ledakan. Ledakan yang mengerikan itu langsung mengubah ribuan roh jahat menjadi abu. Itu membubung ke langit dan membuat lubang besar di kuburan yang keras. Ayo naik. Melihat makam setinggi 10 meter itu diledakan oleh peledakan diri Kui, Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan dengan cepat terbang, memikirkan cara untuk melepaskan diri dari pengejaran roh jahat. Akhirnya, Yue Zhong Tian dan yang lainnya berusaha keras untuk keluar dari pengepungan. Mereka akhirnya melepaskan diri dari roh-roh jahat yang telah ditekan oleh tombak darah entah berapa tahun lamanya. Kematian Kui dan luka berat si Eliufo membayangi hati semua orang, menyebabkan mereka tidak berani tinggal di makam yang sangat berbahaya ini terlalu lama. Sama seperti semua orang ingin menemukan cara untuk pergi, mereka secara tidak sengaja menemukan ruang yang disegel oleh sejumlah besar garis gelap. Di tengah ruang ini, berdiri peti mati batu misterius sepanjang 2 meter yang menelan semua cahaya. 604. Peti mati batu? Mengapa ada peti mati batu di sini? Baca teks lengkap dari bab terbaru. Melihat peti mati batu aneh yang disegel di dalam ruang tanda gelap, pikiran Yue Zhong Tian mulai bekerja. Dia merasa bahwa harta karun di Sarkofagus ini mungkin merupakan peluang terbesar di kelompok makam sepanjang 100 kilometer ini. Yue Zhong Tian sangat tertarik dengan peti mati batu, tetapi si Eliubi, Sado, Hei Situji, Yu Yiheng, dan lainnya yang kehilangan lengan kiri tidak mau mengambil risiko. Mereka sangat jelas bahwa bahkan jika benar-benar ada peluang yang tak tertandingi di dalam peti mati batu, pada akhirnya itu bukan milik mereka. Tinggal di belakang hanya akan meningkatkan bahaya. Yue Zhong Tian, Mo Wuang, kami akan meninggalkan kesempatan peti batu itu untukmu. Kami akan pergi dulu. Sado yang mengenakan topeng perak segera pergi bersama Hei Situji, Yu Yiheng, dan yang lainnya. Persetan. Melihat Sado dan yang lainnya pergi begitu saja, Yue Zhong Tian sangat marah. Tapi dia tidak berani memaksa mereka untuk tetap tinggal, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan mendiskusikan rencana dengan Mo Wuang dan yang lainnya. Wuang? Aku percaya bahwa kamu tidak ingin ditekan oleh Ye Chen Feng itu dan melihatnya merebut satu demi satu kesempatan, kan? Kesempatan di peti batu ini bisa sangat mengubah situasi canggung kita, kata Yue Zhong Tian dengan nada suara rendah sambil menatap Mo Wuang dengan ekspresi serius. Aku tahu. Mo Wuang mengangguk. Tapi aku khawatir hanya ada satu kesempatan di peti batu ini. Begitu kita selesai, bagaimana kita membagi harta karun itu? Jika tebakanku benar, peti batu ini harus dijaga oleh makhluk yang sangat ganas. Begitu kita membunuh makhluk yang sangat ganas itu bersama-sama, kita akan memutuskan siapa yang akan mengakui peti batu itu sebagai tuannya terlebih dahulu sesuai dengan kontribusi membunuh yang sangat ganas itu. Makhluk, Yue Zhong Tian merenung sejenak dan menyarankan. Itu metode yang adil. Mo Wuang mengangguk. Baiklah, sudah diputuskan. Karena kamu tidak keberatan, kita akan istirahat sebentar. Kemudian kita akan bekerja sama untuk membuka segelnya dan melihat harta karun apa yang tersegel di dalam peti batu ini. Baca teks lengkap dari bab terbaru. Setelah mengatakan itu, Yue Zhong Tian dan yang lainnya menelan beberapa pil jiwa tingkat surga yang berharga dan duduk bersila di luar ruang tertutup, mengatur pernapasan mereka untuk pulih. Sekitar setengah jam kemudian, Yue Zhong Tian dan yang lainnya memulihkan kekuatan jiwa mereka yang kelelahan dan bergabung untuk menyerang ruang tertutup. Di bawah serangan ganas Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya, garis-garis gelap di ruang itu retak dan hancur. Pada akhirnya, ruang yang tersegel itu akhirnya pecah oleh kekuatan gabungan mereka, mengungkapkan peti mati batu misterius di depan Yue Zhong Tian dan yang lainnya. Wuang, bagaimana kalau kita berdua membuka peti batu itu? Yue Zhong Tian menyarankan saat dia melihat lebih dalam kepeti mati batu misterius itu. Baiklah. Mo Wuang mengangguk, mencengkeram pisau iblis hitam di tangannya, dia dan Yue Zhong Tian mendekati peti mati batu itu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apa yang disegel di sarkofagus ini? Saat mereka mendekati sarkofagus, Yue Zhong Tian dan Yue Zhong Tian dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang berasal dari sarkofagus. Kekuatan ini begitu kuat sehingga mereka berdua merasakan mati lemas. Namun, keduanya memiliki hati seni bela diri yang kuat dan yakin bahwa mereka memiliki kartu truf yang kuat, jadi mereka tidak mundur. Mereka menyerang peti batu dengan seluruh kekuatan mereka, ingin menghancurkan batasan pada peti batu. Serangan mereka sangat sengit, tetapi pembatasan peti mati batu bahkan lebih kuat. Bahkan setelah menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat menembus batasan. Sebaliknya, mereka terluka oleh serangan balik yang kuat. Sialan, bagaimana batasan peti batu ini bisa begitu kuat? Serangan pahit mereka tidak membuahkan hasil, dan mereka mengerutkan kening. Tak berdaya, mereka memanggil Yue Bingyu dan dua lainnya. Dengan kekuatan semua orang, mereka dengan paksa melanggar batasan. Off! Mo Baifeng, yang paling lemah di antara mereka, tidak dapat menahan gelombang kejut dan memuntahkan seteguk darah ke peti mati batu. Sebuah keajaiban terjadi. Pembatasan yang tidak dapat mereka pecahkan bahkan dengan kekuatan gabungan semua orang menjadi semakin lemah setelah menyatu dengan darah Mo Baifeng. Pada akhirnya, mereka menghilang. Membuka. Pembatasan peti mati batu menyatu dengan darah dan menghilang. Yue Zhong Tian segera melepaskan pola dao bumi dan pola dao gelap, dengan cepat membentuk cakar ilahi hantu. Dia meraih tutup peti mati yang beratnya ratusan ribu kilogram dan dengan paksa mengangkatnya. Saat berikutnya, Ki Iblis Hitam menyembur keluar dari peti mati seperti gelombang pasang, membombardir ruang, membentuk arus Ki Hitam yang kuat, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Menginjak. Menginjak. Tertangkap basah, Yue Zhong Tian dan Mo Wuang dipaksa mundur oleh Iblis Ki Hitam. Darah dan Ki mereka berjatuhan dengan keras, dan mereka hampir memuntahkan darah. Itu adalah Sabre Iblis. Ki Iblis Hitam berangsur-angsur menghilang, dan Yue Zhong Tian dan yang lainnya melihat Sabre Iblis sepanjang enam kaki enam inci dengan pola api terukir di tubuhnya dan kristal Iblis besar yang tertanam di gagangnya muncul dari sarkofagus, mengambang di udara. Artefak Dao. Sabre Iblis ini adalah Artefak Dao. Keluarga Yue adalah tanah suci peringkat delapan. Mereka tidak hanya memiliki Artefak Dao, tetapi mereka juga memiliki Artefak Dao. Jadi, ketika mereka merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh Sabre Iblis Hitam, Yue Zhong Tian segera menentukan nilainya dan menjadi bersemangat. Adapun Mo Wuang dan dua lainnya, mata mereka juga terbakar. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada satupun Artefak Dao di Benua Barat. Jika mereka bisa mendapatkan Sabre Iblis ini, kekuatan ofensif mereka pasti yang terbaik di Benua Barat. Bertarung. Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Untuk mendapatkan Sabre Iblis ini, mereka memutuskan untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Pengapian Garis Darah. Yue Zhong Tian meraung. Tanpa ragu, dia menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Tangan kanannya memegang tombak tingkat surga kelas atas yang baru saja diperolehnya, sementara tangan kirinya memegang tombak pemisah bumi tingkat surga tingkat tinggi. Saat Yue Zhong Tian menyerang, Mo Wuang juga memanggil tengkorak darah surgawi dan menyerang. Dia ingin menekan Sabre Iblis dan menunggu kesempatan untuk membuatnya mengenali dia sebagai tuannya. Manusia, kamu adalah manusia yang paling aku benci. Aku akan memusnahkanmu. Menghadapi serangan sengit Yue Zhong Tian dan yang lainnya, suara buas dan dalam bergema dari Sabre Iblis. Seperti yang diharapkan, Sabre Iblis ini menyembunyikan jiwa jahat. Selama kita memusnahkan jiwa itu, Sabre Iblis ini akan menjadi objek tanpa pemilik. Mendengar suara biadab dari Sabre Iblis, Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak mundur. Sebaliknya, mereka meningkatkan serangan mereka, menyerang Sabre Iblis dengan sekuat tenaga, mencoba merusak jiwa di dalam Sabre Iblis. Menghadapi serangan terus-menerus dari Yue Zhong Tian dan yang lainnya, Sabre Iblis melakukan serangan balik dengan sengit. Sinar cahaya pedang menebas, menghancurkan serangan mereka dan menekannya. Bing Yu, masuk ke formasi. Kekuatan ofensif Iblis Sabre terlalu menakutkan. Setelah memperebutkan waktu sebatang dupa, Yue Zhong Tian dan yang lainnya semuanya terluka. Tidak punya pilihan, Yue Zhong Tian memanggil diagram formasi dan memasukinya dengan Yue Bing Yu, meminjam kekuatan diagram formasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mou Wang, pikirkan cara untuk menekan Pedang Iblis. Bing Yu dan aku akan sangat melukai jiwa di dalam Pedang Iblis. Setelah membentuk formasi, Yue Zhong Tian segera mengirimkan pesan ke Mou Wang dan yang lainnya. Oke. Mou Wang dan yang lainnya menganggup dan mengambil risiko untuk mendekati Sabre Iblis, menyerangnya dengan sekuat tenaga, mencoba yang terbaik untuk menekannya. Batu Kilangan Keheningan Abadi Sementara Sabre Iblis ditekan oleh Mou Wang dan serangan lainnya, kekuatan jiwa Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu dan niat Dao menyatu bersama, membentuk batu penggiling Keheningan Abadi yang mendistorsi ruang dan dengan kejam menghantam Sabre Iblis, menyerang jiwa di dalam Pedang Iblis. Mengaum. Mengaum. Setelah diserang oleh Eternal Silence Milstone, jiwa di dalam Sabre Iblis segera terluka, dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Pada saat ini, Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu tidak ragu untuk meledakkan Eternal Silence Milstone. Kekuatan ledakan yang mengerikan melonjak ke Sabre Iblis seperti gelombang pasang, semakin merusak jiwa misterius di dalam Sabre Iblis. Sama seperti Yue Zhong Tian dan empat lainnya mencoba yang terbaik untuk menghapus jiwa di Pedang Setan, Ye Chen Feng, yang menggunakan kemampuan deduksi yang kuat dari otak pemakan dewa untuk mengukir pola dao kematian, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat makam yang bergetar di kejauhan dan mencium aura yang tidak biasa. 605. Apa yang terjadi? Apa yang Yue Zhong Tian dan yang lainnya temui di makam? Mengapa ada keributan yang begitu besar? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat makam dengan ekspresi muram. Jika bukan karena pola dao kematian terlalu menarik baginya, dia akan bergegas ke kuburan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak peduli. Mari kita ukir pola dao kematian di tablet batu ke dalam otak pemakan dewa terlebih dahulu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menepis semua pikiran yang mengganggu. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengukir pola dao kematian. Pada saat yang sama, Ying, Hei Xi, Tu Ji, dan yang lainnya, yang pergi lebih awal, dikepung oleh sejumlah besar roh jahat. Mereka bertempur dengan sengit di kuburan saat mereka mencoba yang terbaik untuk keluar dari kuburan. Untuk bertahan hidup, Hei Xi, Tu Ji, dan yang lainnya terus-menerus mengungkapkan kartu truf mereka yang kuat. Mereka seperti pisau yang sangat tajam yang terus-menerus mengoyak roh jahat. Perlahan, mereka mendekati pintu masuk makam. Semuanya, tunggu sebentar lagi. Kita akan segera bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Hei Xi yang berada di depan melihat pintu masuk makam dari jauh. Dia memegang kapak langit haus darah dan berteriak keras. Tunggu, aku harus bertahan. Setelah kehilangan lengan kirinya, kekuatan tempur si Eliubi berkurang drastis. Dia menggertakkan giginya dan bertahan dengan getir. Saat Hei Xi, Tu Ji, dan yang lainnya hendak bergegas keluar dari makam, si Eliubi tiba-tiba merasakan sesuatu yang menjerat kakinya. Dia dengan cepat melihat ke bawah dan melihat tanaman hitam aneh yang tampak seperti tanaman merambat yang menjerat kakinya, membatasi mobilitasnya. Saat dia ingin mematahkan tanaman merambat yang menjerat kakinya, puluhan roh jahat yang ganas muncul. Mereka melolong dan menerkamnya, mencabik-cabik tubuhnya. Tidak, selamatkan aku. Aku mohon, selamatkan aku. Dengan kaki terjerat dan tubuhnya diserang oleh puluhan roh jahat, si Eliubi putus asa. Dia mati-matian menyerang sambil menangis minta tolong pada Hei Xi, Tuji, dan yang lainnya. Namun, pada saat kritis ini, Hei Xi, Tuji, dan yang lainnya tidak peduli dengan nyawanya. Sebaliknya, mereka mengambil keuntungan dari dia menarik sejumlah besar roh jahat untuk keluar dari kubur. Ledakan. Terjadi ledakan besar, pertahanan si Eliubi rusak, dan dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Dia meledakan diri dan mati dengan enggan. N, apa yang kamu temui di dalam? Ye Chen Feng tersentak bangun oleh peledakan diri si Eliubi. Dia memandang Hei Xi, Tuji, dan yang lainnya, yang berlumuran darah dan dalam keadaan menyesal, dan bertanya. Huh, makam ini terlalu berbahaya. Kui dan Evil Willow sudah mati. Melihat roh jahat di kuburan tidak keluar, Hei Xi, Tuji menghela nafas lega. Dia duduk di tanah dan memberitahu Ye Chen Feng apa yang terjadi di kuburan. N, Yue Zhong Tian memperoleh tombak artefak surga kelas atas dari makam. Kamu juga menemukan peti mati batu misterius di kedalaman makam. Setelah mendengarkan deskripsi Blackstone Earth Pole, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia merasa bahwa harta karun di peti mati batu ini bukanlah hal yang remeh. Mereka bahkan mungkin lebih berharga daripada tombak artefak surga kelas atas yang diperoleh Yue Zhong Tian di awal. Meskipun dia mungkin melewatkan kesempatan besar, Ye Chen Feng tidak menyesalinya. Bagaimanapun, Dao Inten adalah fondasinya. Senjata hanyalah objek eksternal. Selain itu, niat Dao kematian adalah niat Dao yang sangat kuat. Jika dia bisa memahaminya, kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Setelah memahami situasinya, Ye Chen Feng melirik makam yang terus meledak. Dia tidak membabi buta masuk untuk memperebutkan harta karun di peti mati batu. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengukir pola deat Dao di deat Dao Stelle. Saat ini, pertarungan antara Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya telah mencapai klimaks. Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak menahan serangan mereka. Jiwa di dalam sabar iblis terluka parah, sementara Yue Zhong Tian dan yang lainnya juga terluka oleh lampu pedang. Terutama Mo Bai Feng, yang terkena lampu pedang. Seluruh tubuhnya hampir terbelah, dan dia terlempar beberapa ratus meter. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Jiwa misterius di dalam sabar iblis meraung tak terkendali. Itu mengendalikan pedang untuk menyerang dengan ganas. Setiap cahaya pedang lebih kuat dari yang sebelumnya, dan itu seperti gelombang pasang. Lapis demi lapis, tak ada habisnya. Harta karun surgawi, kompas kuno. Harta karun surgawi, tengkorak darah. Harta karun surgawi, jarum iblis. Ketika serangan fatal pedang itu datang, Yue Zhong Tian dan yang lainnya segera memanggil tiga harta surgawi mereka. Meminjam kekuatan dari tiga harta surgawi, mereka melawan lampu pedang. Gemuruh, 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 gemuruh. Setelah serangkaian serangan sengit, lampu pedang dari pedang mengirim tiga harta surgawi terbang. Kekuatan yang tersisa menyapu Yue Zhong Tian dan yang lainnya, ingin membunuh mereka. Jimat yang mulia iblis hitam. Pada saat genting ini, Yue Zhong Tian menggunakan kartu truf terakhirnya, ketergantungan terbesarnya. Keluarga Yue telah menghabiskan banyak usaha, sejumlah besar darah iblis, dan lebih dari sepuluh tahun untuk menyempurnakan jimat yang mulia iblis hitam. Jimat kuno emas gelap muncul di tubuhnya. Ketika dia meludahkan dua suap esensi darah ke dalam jimat kuno, aura menakutkan menyebar dari jimat kuno dan berubah menjadi yang mulia kaisar binatang tempur tingkat tiga yang mengenakan baju besi setan hitam. Yang mulia iblis mengayunkan tinjunya dengan kekuatan besar untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Angkasa bergetar. Tinju Black Devil Venerable secara langsung menghancurkan kekuatan pedang yang tersisa, dan melanjutkan serangan ganasnya. Ayo serang bersama, pinjam kekuatan Black Devil Venerable untuk menghancurkan jiwa di dalam pedang. Redakan muncul di jimat Yue Zhongtian. Dia hanya bisa menggunakannya sekali, jadi dia mengembalikan Black Demon Sovereign Talisman ke dalam tubuhnya. Memegang tombak kualitas ekstrim dan Earth Splitting Spear, dia menyerang ke depan dengan Yue Bingyu, berkoordinasi dengan Black Demon Sovereign untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Menyerang. Kelompok tiga Mo'huang juga muncul pada saat yang sama. Serangan sengit mereka akhirnya menekan serangan pedang itu. Iblis, kamu benar-benar menggunakan darah ras iblisku untuk memurnikan jimat iblis. Kamu pantas mati. Menghadapi kepalan tirani Black Devil Venerable, jiwa misterius di dalam pedang mengeluarkan raungan marah. Itu tidak ragu untuk membakar jiwanya untuk melakukan serangan balik. Mungkinkah jiwa di dalam pedang dan hati iblis yang dimurnikan oleh Master Sekte berasal dari orang yang sama? Mendengar raungan pedang, Mo'huang mengangkat alisnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Dragon Abyss menyembunyikan rahasia besar. Waktu berlalu dengan cepat di tengah pertempuran sengit. Sangat cepat, empat jam telah berlalu. Dalam empat jam ini, kelompok Yue Zongtian telah membayar mahal. Mereka semua menderita luka berat. Black Devil Venerable yang dipanggil Yue Zongtian hampir menghabiskan seluruh energinya. Itu bisa menghilang kapan saja. Lebih jauh lagi, jiwa di dalam pedang itu bahkan lebih lelah. Itu samar-samar tidak dapat mengendalikan serangan pedang itu. Yang mulia iblis hitam, meledaklah untukku. Merasakan bahwa serangan pedang menjadi semakin lambat, Yue Zongtian segera memerintahkan Yang mulia iblis hitam untuk mendekati pedang dan meledakan tubuhnya untuk memberikan pukulan fatal. Ledakan. Supremasi iblis hitam meledak, melepaskan kekuatan iblis penghancur yang menghancurkan ruang dan membombardir pedang iblis dari jarak dekat. Tidak. Menghadapi pukulan fatal dari Black Devil Venerable, pedang itu mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Setelah bertahan selama tiga nafas waktu, jiwanya akhirnya dihancurkan oleh energi iblis yang merusak dan menghilang ke dalam pedang. View, sudah mati. Kami akhirnya menghancurkan jiwa di dalam pedang. Merasakan bahwa jiwa di dalam pedang telah benar-benar menghilang, Yue Zongtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka semua melihat pedang yang ditusuk ke tanah. Mereka semua ingin mengambilnya sendiri. 606. Aku akan menjadi orang pertama yang mengenali pedang setan ini. Apakah ada yang keberatan? Kurung siku tutup petik 2. Yue Zongtian menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak dan luka di tubuhnya. Dia memandang Mo Wuang yang berwajah pucat, Mo Kian Sin, dan yang lainnya dan berkata dengan dominan. Kamu yang pertama, tapi aku harus menjadi yang kedua. Mo Wuang mengertakan gigi dan berbisik. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik sekarang, kartu trufnya jauh lebih rendah daripada leluhur iblis hitam yang dipanggil Yue Zongtian. Oleh karena itu, dalam hal kontribusi, dia tahu bahwa dia lebih rendah dari Yue Zongtian. Oke. Yue Zongtian setuju tanpa ragu. Akhirnya, urutan pedang setan itu keluar. Yue Zongtian pertama, Mo Wuang kedua, Yue Bingyu ketiga, Mo Kian Sin keempat, dan Mo Bai Feng, yang telah kehilangan kekuatan tempurnya dan hampir terbunuh. Kelima. Huff. Yue Zongtian menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan pikirannya. Dia perlahan berjalan menuju pedang iblis yang tertancap di tanah. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam rat gagang yang bertatahkan kristal iblis besar dan terbuat dari bahan khusus. Pada saat berikutnya, Yue Zongtian mengeluarkan pedang setan dan mematahkan telapak tangannya. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar dan meresap ke pedang iblis di sepanjang gagangnya saat dia mencoba mengenalinya sebagai tuannya. N. Niat Kematian Dao Saat sejumlah besar darah mengalir ke pedang iblis, Yue Zongtian segera merasakan niat dao kematian muncul di pedang iblis dan memurnikan darahnya. Wajahnya langsung berubah suram. Pola dao gelap, sekering. Yue Zongtian tidak memahami deat dao inten dan hanya bisa mencoba menggabungkan 20 pola dark dao ke dalam pedang setan untuk menahan deat dao inten di pedang setan. Namun, saat 20 pola dao gelap memasuki pedang iblis, Yue Zongtian dapat dengan jelas merasakan energi menakutkan terbentuk di pedang iblis. Itu menghancurkan pola dark dao dan menyerang Yue Zongtian. Bang! Terperangkap lengah, lengan Yue Zongtian menderita serangan balik dari pedang setan dan hampir putus. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan didorong mundur beberapa meter oleh pedang setan. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Giliranku. Melihat bahwa Yue Zongtian gagal mengenali pedang setan, Mo Wuang diam-diam menghela nafas lega dan segera berjalan menuju pedang setan. Zongtian, kamu baik-baik saja. Melihat Yue Zongtian kembali dengan ekspresi muram dan lengan berdarah, Yue Bingyu bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Yue Zongtian dengan enggan melihat pedang iblis itu, tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah gagal menjadi tuannya. Sebelumnya, ketika pedang iblis mencoba menggigit Yue Zongtian, roh jiwa Mo Wuang yang kuat telah merasakan niat dao kematian dari pedang tersebut. Kembali ketika dia menjelajahi benua barat, dia cukup beruntung untuk memahami dua pola kematian dao. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia bisa membuat pedang iblis ini mengenalinya sebagai tuannya. Huh. Mo Wuang menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan nafasnya. Kemudian, dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah esensi ke pedang iblis. Setelah itu, dua pola dao kematian muncul dari tubuh Mo Wuang dan menyatu menjadi pedang setan. Pola kematian dao, dia benar-benar memahami dua pola kematian dao. Melihat bahwa Mo Wuang telah memadatkan dua pola kematian dao, jantung Yue Zhong Tian berdetak kencang. Dia merasa bahwa kesempatan terbesar yang dia temui di Dragon Abyss akan melewatinya. Setelah menyatu dengan pola kematian dao Mo Wuang, pedang setan secara bertahap menjadi tenang dan membiarkan darah esensi mengalir ke pedang setan. Melihat pedang iblis itu tidak menolak darah esensinya, Mo Wuang sangat gembira. Dia terus mengeluarkan darah esensi dalam jumlah besar dan menggabungkannya ke dalam pedang iblis. Segera, pedang iblis itu menyerap darah esensi Mo Wuang dan menjalin hubungan dengannya. Senjata dao tingkat rendah, prajurit dao iblis langit, berisi niat kematian dao. Setelah pedang iblis mengenalinya sebagai tuannya, informasi tentang pedang iblis muncul di benak Mo Wuang. Meskipun dia adalah kaisar binatang tempur setengah langkah dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh prajurit dao setan langit, dengan itu, Mo Wuang memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar binatang tempur kelas 2. Menyimpan. Dengan pikiran, Mo Wuang menyimpan prajurit dao iblis langit di tubuhnya dan mengendalikan nyala api kehidupannya untuk perlahan menyempurnakannya. F asterisk cek, dia benar-benar mendapatkan pedang setan. Melihat Mo Wuang menyimpan prajurit dao iblis langit di tubuhnya, mata Yue Zontian memuntahkan api yang tebal. Dia sangat cemburu sehingga hatinya berdarah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa kartu truf terbesarnya akan menguntungkan orang lain. Kaka Yue, aku sudah puas dengan prajurit dao iblis langit. Jika ada kesempatan besar lainnya, aku tidak akan merebutnya darimu. Melihat wajah muram Yue Zontian dan matanya berkedip-kedip karena keganasan, Mo Wuang sedang dalam suasana hati yang baik. Baiklah. Mendengar kata-kata Mo Wuang, ekspresi Yue Zontian sedikit meredah. Dia dengan cepat menelan ramuan dan duduk bersilah di tanah untuk pulih. Setelah sekitar setengah hari, selain Mo Baifeng yang terluka parah, Yue Zontian, Mo Wuang, dan yang lainnya semuanya telah pulih dari luka mereka dan mengeluarkan kekuatan jiwa. Namun, mereka tidak segera meninggalkan makam sepanjang 100 km yang dipenuhi bahaya itu. Di bawah kepemimpinan Mo Wuang dan prajurit Sky Dimendao, mereka terus mencari pertemuan yang tidak disengaja dan memperkuat diri mereka sendiri. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa selama sekitar 4 hari dalam keadaan linglung. Akhirnya, dia mengukir 20 pola dao pada deat dao stela ke otak pelahap dewa. Setelah berhasil mengukir pola dao, Ye Chen Feng segera menenangkan diri dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mulai memahami niat dao kematian yang sangat merusak. Begitu dia mengembangkan niat dao kematian ke lapisan surgawi kedua, kekuatan ofensifnya akan meningkat satu tingkat. Dan, ada apa? Apa yang dia lakukan? Saat Hei Xi dan yang lainnya sedang menunggu Yue Zontian dan yang lainnya, mereka tiba-tiba terbangun oleh energi pembunuh yang kuat. Mereka membuka mata dan menemukan bahwa energi pembunuhan yang mengerikan ini dipancarkan oleh Ye Chen Feng. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memahami niat dao kematian ke lapisan surgawi pertama dalam satu hari. Pada saat ini, seni delapan saat suram mulai beredar tak terkendali. Selain itu, itu beredar lebih cepat dan lebih cepat, dengan gila-gilaan menyempurnakan energi pembunuhan padat yang terkumpul di tubuh Ye Chen Feng. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, halo pembunuhan ke enam muncul di belakang Ye Chen Feng. Setelah waktu dupa lainnya, Ye Chen Feng memadatkan lingkaran cahaya ketujuh. Energi pembunuhan yang terkandung dalam aura pembunuhan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jadi kultivasi seni delapan saat suram didasarkan pada niat dao kematian. Hanya dengan menumbuhkan niat dao kematian ke lapisan surgawi pertama, seni delapan saat suram dapat dikembangkan ke tahap kesempurnaan. Merasa bahwa dia telah mengembangkan seni delapan saat suram ke lapisan ketujuh dalam waktu kurang dari dua batang dupa, Ye Chen Feng akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat memadatkan halo pembunuhan ke enam meskipun dia telah mengumpulkan cukup energi pembunuhan pada awalnya. Dengan bantuan tujuh lingkaran cahaya pembunuhan, kekuatan serangan Ye Chen Feng meningkat pesat. Namun, dia tidak tahu bahwa Mo Wuang telah memperoleh artefak dao tingkat rendah di makam seratus mil, yang merupakan ancaman fatal baginya. Setelah mengembangkan seni delapan saat suram ke lapisan ketujuh, Ye Chen Feng menenangkan hatinya dan terus memahami niat dao kematian. Setelah setengah hari lagi, Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya yang terluka parah bergegas keluar dari makam seratus mil. Setelah beberapa hari mencari, Yue Zhong Tian dan yang lainnya menemukan beberapa pertemuan kebetulan di makam, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, mereka tahu nilai Ye Chen Feng, jadi mereka tidak langsung menyerang. Mereka juga tidak mengungkapkan artefak sky di Mendao. Setelah beristirahat lebih dari sehari, mereka meninggalkan makam seratus mil dan terus terbang menuju kedalaman ruang yang sunyi. 607. Naga abis ini terlalu besar. Kelompok itu mengikuti Ye Chen Feng, menembus lapisan segel dan terbang melalui ruang terpencil ini selama tiga hari tiga malam. Mereka belum mencapai akhir, juga belum menemukan peluang lain. Tunggu, semuanya, berhenti. Saat mereka terbang, Ye Chen Feng tiba-tiba berhenti, duduk di tanah, dan memancarkan otak pemakan dewa ke segala arah. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat, yang bersinar dengan cahaya tajam saat dia melihat batu karang yang aneh tidak jauh di depannya. Ada apa, Ye Chen Feng? Apa yang kamu temukan kali ini? Melihat Ye Chen Feng diam-diam menatap batu terjal untuk waktu yang lama, Hei Si Tu Ji mengerutkan kening dan bertanya. Jika saya tidak salah, dalam tiga hari ini, kami telah mengitari ruang kosong ini lima kali. Kata Ye Chen Feng perlahan. Lima kali. Semua orang meringis mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Yue Zhong Tian dengan agak marah berkata, Ye Chen Feng, karena kamu sudah mengetahui bahwa kami berputar-putar, mengapa kamu tidak berhenti lebih awal? Apakah kamu bermain dengan kami? Yue Zhong Tian, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng dengan dingin menatapnya dan dengan kasar berkata, untuk alasannya, aku tidak perlu memberitahumu. Juga, jangan berpikir bahwa kamu tidak perlu takut hanya karena kamu menemukan peluang besar di kuburan. Biarkan aku memberitahumu, tanpa aku, kalian semua akan mati. Huff. Yue Zhong Tian sangat marah dengan peringatan Ye Chen Feng, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk melepaskan semua kepura-puraan dengan Ye Chen Feng. Dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya, mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi. Semuanya, dengarkan perintahku. Gunakan semua kekuatanmu untuk menyerang batu terjal itu. Jika aku tidak salah, batu terjal itu adalah simpul spasial. Begitu kita menghancurkannya, kita seharusnya bisa meninggalkan ruang ini. Kata Ye Chen Feng sambil menunjuk ke simpul spasial yang dia temukan setelah tiga hari pemotongan. Yue Zhong Tian dan yang lainnya perlu mengandalkan Ye Chen Feng, tetapi Ye Chen Feng juga perlu meminjam kekuatan mereka untuk menghadapi bahaya besar yang bisa muncul kapan saja di Dragon Abyss. Jadi, mengetahui bahwa Yue Zhong Tian dan yang lainnya memiliki niat buruk, Ye Chen Feng hanya bisa meminta kulit harimau. Menyerang. Mengikuti perintah Ye Chen Feng, semua orang melepaskan teknik dao mereka yang kuat dan membombardir bebatuan karang yang aneh. Serangan tanpa akhir menyebabkan ruang terdistorsi dan retak. Boom-boom-boom. Setelah dibombardir oleh keterampilan dao yang ganas, bebatuan bergerigi hancur berkeping-keping, mengirimkan riak energi yang padat. Pergi. Ye Chen Feng tidak ragu-ragu saat melihat celah spasial muncul di tengah riak energi. Dia memimpin semua orang ke celah spasial dan menghilang ke ruang sunyi. Kuil hitam. Setelah melewati celah spasial, Ye Chen Feng dan yang lainnya menemukan diri mereka di padang rumput terpencil yang dipenuhi bintang. Di tengah padang rumput berdiri sebuah kuil hitam pekat setinggi 10 meter yang menelan semua cahaya di sekitarnya. Tidak diketahui berapa lama sudah ada di sana. Pasti ada peluang besar di kuil hitam ini. Melihat kuil hitam di depan mereka, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Yue Zhong Tian bahkan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Namun, Ye Chen Feng tidak bergerak, jadi mereka tidak bertindak gegabuh. Mata semua orang tertuju pada Ye Chen Feng, yang matanya tertutup rapat. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kuil hitam. Ye Chen Feng perlahan membuka matanya dan memanggil Golden Rock Wings. Dia mengendalikan tombak ular untuk merobek rune ilusi di angkasa saat dia terbang menuju kuil hitam. Patung. Begitu banyak patung. Saat mereka mendekati istana dewa hitam, Ye Chen Feng dan yang lainnya menemukan bahwa ada formasi besar yang melayang di sekitar istana dewa, memancarkan aura pembunuh. Di dalam formasi, ada banyak patung yang tampak seperti bintang, memegang senjata iblis di tangan mereka, dengan berbagai bentuk dan ukuran. Meskipun Ye Chen Feng dan yang lainnya diselimuti oleh susunan dan tidak dapat melihat patung apa itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya dapat mencium aura tebal bahaya dari mereka. Ayo, ayo masuk ke Arrai. Ye Chen Feng ragu sejenak sebelum memimpin kelompok itu ke barisan yang muram. Dengung-dengung-dengung. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang ke barisan, ada getaran yang sangat besar. Arrai somber melayang dari tanah ke udara dan meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi yang menyatu menjadi patung-patung hitam. Pada saat berikutnya, serangkaian teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar. Patung-patung, yang sepadat bintang di langit, menyatu dengan kekuatan formasi pembunuhan hebat dan hidup kembali, mengungkapkan sejumlah besar jenderal hantu dan tentara hantu yang mengenakan baju besi hitam dan memegang senjata iblis. Mereka melolong saat menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Jangan melambat, ayo bergegas. Melihat jenderal hantu dan tentara hantu yang tiba-tiba hidup kembali, Ye Chen Feng yang memimpin tidak melambat. Dia mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dengan cepat dan menyerbu dengan Monark Weapon. Pola dao tipe pedang dan tipe guntur memuntahkan senjata raja mereka dan mengubahnya menjadi pedang petir yang sangat merusak. Mereka membawa kekuatan yang tak terbendung dan langsung menebas sejumlah besar jenderal hantu dan tentara hantu berkeping-keping. Adapun Yue Zong Tian, Mo Wang dan yang lainnya, mereka mengikuti di belakang Ye Chen Feng, meledakan satu keterampilan dao yang menakutkan satu demi satu, menghancurkan jenderal iblis dan tentara iblis yang melonjak ke arah mereka dari segala arah, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendapatkannya. Menutup. Mengaum. Mengaum. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya menerobos pengepungan dan semakin dekat ke kuil hitam, raungan biadap terdengar. Lebih dari sepuluh ular tulang kerangka keluar dari barisan dan mendesis dengan kejam, menutup jalan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Guru laki-laki dari siswa perempuan. Seni delapan saasura, malam abadi. Diblokir oleh lebih dari sepuluh ular tulang, Ye Chen Feng dengan tegas mengedarkan seni delapan saasura, memadatkan tujuh lingkaran cahaya pembunuhan. Dia menebas Eternal Night Sword Light ke arah Bonsnake dengan mulut tulang panjang yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tujuh kekuatan membunuh dan pola dautipo pedang menyatu bersama dan berubah menjadi cahaya pedang hitam pekat yang menebas ke depan. Pada saat itu, dunia menjadi gelap gulita. Semua cahaya ditelan oleh Eternal Night Sword Light. Hanya pedang ilahi yang tak tertandingi yang bisa membelah langit dan bumi yang tersisa. Ledakan. Kekuatan kematian yang dimuntahkan oleh tulang ular itu secara paksa dihancurkan oleh cahaya pedang malam abadi. Tubuhnya yang seperti baja juga dibelah menjadi dua oleh Eternal Night Sword Light. Itu berubah menjadi sejumlah besar tulang putih dan tersebar di tanah. Setelah membunuh ular tulang dengan satu pedang, Ye Chen Feng segera mengeksekusi seni mengendarai angin dan bergegas melewati ular tulang yang tersisa sebelum mereka bisa menghalanginya. Dia sangat dekat dengan kuil hitam. Seni Iblis Menari Langit Ye Chen Feng adalah orang pertama yang membunuh jalan keluar dari pengepungan ular tulang. Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu sama-sama mengedarkan seni iblis menari langit dan memanggil bayangan iblis. Mereka membantai ular tulang ganas dan mengejar Ye Chen Feng. Tak lama kemudian, lebih dari sepuluh ular tulang dibunuh oleh semua orang. Jenderal hantu yang dibangkitkan dan tentara hantu juga dihancurkan oleh keterampilan Dao yang sangat merusak. Tulang dan tentara hantu mereka tersebar di seluruh tanah. Saat semua orang bergegas keluar dari kuil hitam di bawah pimpinan Ye Chen Feng, mereka terhalang oleh batasan yang menyelimuti kuil. Semuanya, mari bekerja sama dan hancurkan batasan ini. Ye Chen Feng berteriak dan menggunakan senjata penguasanya. Dia mengeksekusi keterampilan Dao dan membombardir pembatasan di pintu masuk kuil. Di bawah serangan sengit Ye Chen Feng dan yang lainnya, pembatasan kuil mulai bergetar hebat. Pada saat ini, barisan pembunuh yang beroperasi dengan kecepatan tinggi mengeluarkan aura kematian yang tebal dan dituangkan ke dalam tulang ular, jenderal hantu, dan tentara hantu yang baru saja dibunuh oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, makhluk mati yang telah dibunuh ini dibangkitkan. Mereka mengeluarkan teriakan hantu yang mengangkat rambut dan mengejar mereka dengan niat membunuh. Kalian blokir mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu ku. Aku akan melanggar batasan ini. Setelah gagal secara paksa melanggar batasan, Ye Chen Feng segera meminta Yue Zong Tian dan yang lainnya untuk melindunginya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memecahkan susunan. Meskipun mereka sangat tidak mau, Yue Zong Tian dan yang lainnya masih dengan patuh mengepung Ye Chen Feng di tengah dan menyerang makhluk undet yang melonjak ke arah mereka seperti air pasang, membunuh mereka dengan sekuat tenaga. 608. Otak pemakan dewa, buka segelnya. Sementara Yue Zong Tian dan yang lainnya bertahan melawan makhluk undet, Ye Chen Feng mengendalikan energi otak pemakan dewa dan mengirimkannya ke segel, mencari kesempatan untuk menghancurkan formasi. F Asterisk cek, Ye Chen Feng ini tidak akan mengulur waktu dengan sengaja untuk menghabiskan kekuatan jiwa kita, kan? Setelah melawan dengan sekuat tenaga selama lebih dari satu jam, Ye Chen Feng masih tidak dapat memecahkan formasi. Hal ini menyebabkan Yue Zong Tian dan yang lainnya menjadi marah, mencurigai bahwa Ye Chen Feng sengaja mengulur waktu. Meskipun mereka sangat marah, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki mah. Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan mengutuk Ye Chen Feng di dalam hati mereka sambil melawan dengan sekuat tenaga. Sama seperti makhluk mati di luar kuil dewa hitam terbunuh berulang kali, mereka dihidupkan kembali oleh kekuatan arrai pembunuh besar. Setelah menyerang tanpa takut mati selama hampir 4 jam, Yue Zong Tian dan yang lainnya benar-benar kelelahan. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan empat mutiara spiritual besar meletus dan mengalir ke jari telunjuk kanannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melonjak ke udara dan terbang ke tempat sepuluh zang jauhnya, sambil menunjuk segel di luar kuil dewa hitam. Weng, weng, weng. Di bawah serangan jari telunjuk lima juta jin Ye Chen Feng, segel yang tidak bisa dihancurkan itu ditembus oleh jari Ye Chen Feng. Sejumlah besar retakan seperti sarang laba-laba menyebar dengan jari Ye Chen Feng sebagai pusatnya. Tinju api surgawi matahari besar, hancurkan. Setelah membuka segel dengan satu jari, tubuh Ye Chen Feng bergerak dan meninju. Cahaya tinju yang menyala-nyala langsung menghancurkan segelnya. So, tubuh Ye Chen Feng menyala dan dia adalah orang pertama yang masuk ke kuil dewa hitam yang misterius. Pergi. Ketika Yue Zong Tian dan yang lainnya melihat Ye Chen Feng menyerbu ke kuil dewa hitam, mereka dengan cepat menyerah untuk bertahan melawan makhluk undet dan bergegas ke kuil dewa hitam. Ketika makhluk undet yang hanya tahu cara membunuh melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya memasuki kuil dewa hitam, mereka tidak berani mendekat. Sebaliknya, mereka mengepung kuil ilahi hitam begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Tenaga 10 juta jin, buka. Ye Chen Feng mendarat di pintu istana hitam ilahi setinggi 10 meter, yang terbuat dari bahan khusus, bertatahkan dua kepala binatang buas, dan ditutupi dengan sejumlah besar pola kuno. Segera, kekuatan lebih dari 10 juta jin meledak dari lengan Ye Chen Feng, dengan paksa mendorong pintu sejuta jin itu terbuka. Tiba-tiba, aura kuno yang tak terbatas menyembur keluar dari kuil, menyebabkan Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa tertindas dan berat. Apa sebenarnya yang ada di kuil hitam ini? Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan batu bulan dan memegangnya di tangannya. Batu bulan menerangi ruang gelap gulita. Kemudian, dia dengan hati-hati masuk. Berjalan ke kuil hitam, Ye Chen Feng melihat sarkofagus hitam aneh ditempatkan di tengah aolah yang ditopang oleh 48 pilar naga melingkar hitam. Di atas sarkofagus ada sebuah tablet batu berbentuk oval dengan tulisan segel terukir di atasnya. Namun, yang paling menarik perhatian Ye Chen Feng bukan lapeti mati batu atau tablet batu, tetapi ujung pedang yang sangat tajam tertanam di tablet batu. Itu, ujung pedang langit kaisar. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa ujung pedang itu adalah ujung pedang langit kaisar. Mungkinkah sarkofagus itu menekan bagian lain dari tubuh iblis? Melihat ujung kaisar langit pedang, Ye Chen Feng tidak bisa tidak memikirkan hal yang ditekan di sarkofagus. Wajahnya yang halus mengungkapkan jejak keseriusan. Sarkofagus. Yue Zhong Tian menatap sarkofagus hitam dengan tatapan berapi-api. Dia menduga mungkin ada artefak dao di dalamnya. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Mo Wu Wang. Wu Wang, bantu aku mendapatkan kesempatan di sarkofagus dan aku akan berhutang budi padamu. Baiklah. Mo Wu Wang menganggup dan setuju tanpa ragu. Setelah berbicara, Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang berjalan perlahan, mendekati sarkofagus hitam yang ditekan oleh tablet batu. Tunggu, jangan dekati sarkofagus hitam. Ye Chen Feng pernah mengalami teror hati iblis sebelumnya. Jika sarkofagus itu benar-benar menekan bagian lain dari tubuh iblis, begitu dilepaskan, itu akan menjadi ancaman fatal bagi semua orang. Namun, mereka berdua yang pernah menderita sebelumnya mengabaikan peringatan Ye Chen Feng. Mereka berjalan langsung ke tablet batu, segel, dan dengan cepat menyerangnya. Ledakan. Setelah diserang oleh Yue Zhong Tian dan rekannya, prasasti batu, seal, bergetar hebat. Kekuatan penekan jiwa yang kuat bocor keluar dari prasasti batu dan memenuhi udara, menyebabkan riak air yang lebat muncul di ruang sekitarnya. Kata. Ye Chen Feng tidak menyangka Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang begitu berani. Mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam sarkofagus hitam sebelum menyerang. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kesempatan di sarkofagus adalah milikku. Siapapun yang berani merebutnya dariku akan menjadi musuhku. Karena kesempatannya dicuri berkali-kali, Yue Zhong Tian sudah lama marah. Sekarang Ye Chen Feng telah menghentikannya, dia bahkan lebih marah. Wu Wang, Bing Yu, Qin Xin, hentikan dia untukku. Demi mendapatkan kesempatan di sarkofagus, Yue Zhong Tian akhirnya melepaskan semua kepura-pura dengan Ye Chen Feng. Serahkan padaku. Segudang transformasi teratai hitam. Mo Wu Wang dengan cepat berbalik, dan Dao kegelapan dan Dao kematian bergabung bersama untuk membentuk teratai hitam yang mekar perlahan. Dengan kecepatan ekstrim, ia menyerang Ye Chen Feng. Saat Mo Wu Wang bergerak, Yue Bing Yu dan Mo Qin Xin juga dengan cepat menyerang, menggunakan keterampilan Dao mereka untuk menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi, ingin menekannya bersama. Dao gelap ekstrim. Tiga keterampilan Dao menyerang, dan Ye Chen Feng segera mengendalikan Dao Wills untuk bergabung bersama. Keterampilan Dao gelap ekstrim meledak ke depan, menghancurkan miryat Transformations Black Lotus dan memblokir keterampilan Dao Yue Bing Yu dan Mo Qin Xin. Dengan keterampilan Dao diblokir, Mo Wu Wang dan dua lainnya terus menyerang Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk mendekati Yue Zhong Tian. Adapun Yue Zhong Tian, dia mengambil kesempatan ketika Tua Wu Wang dan dua lainnya menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Dia mengeluarkan tombak surgawi kelas tertinggi dan dengan ganas menyerang prasasti penekan jiwa. Dia ingin menghancurkannya dan memanfaatkan kesempatan di dalam peti mati. Yue Zhong Tian, mungkin ada peluang besar di sarkofagus hitam ini, tapi mungkin juga ada bahaya besar. Aku memerintahkanmu untuk segera berhenti menyerang. Melihat prasasti penekan jiwa diserang oleh Yue Zhong Tian dan retakan muncul di atasnya, wajah Ye Chen Feng sedikit berubah, dan dia memerintahkan dengan keras. Pesan aku, kamu pikir kamu ini siapa menyuruhku berkeliling? Mendengar perintah Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian semakin marah. Tidak hanya dia tidak berhenti menyerang, tetapi dia juga meningkatkan intensitas serangannya, bertekad untuk menghancurkan prasasti penekan jiwa. Yue Zhong Tian, jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Semakin banyak retakan muncul di Soul Suppressing Stella, Ye Chen Feng merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Dia bahkan lebih yakin bahwa ada bahaya besar di sarkofagus, dan dia memperingatkan dengan marah. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Kamu Chen Feng, kamu sudah mendapatkan cukup banyak kesempatan. Kami tidak akan memberimu kesempatan di sarkofagus ini. Yue Bingyu dengan cepat berdiri di depan Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Garis Darah Naga, Nyalakan. Situasinya mendesak, dan Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi. Dia dengan cepat menyalakan garis darah naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tiga kali, dan berubah menjadi bentuk jiwa setengah manusia setengah naga. Cambuk Langit Naga Hitam, Ikat. Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas, Yue Bingyu dengan cepat mengeluarkan senjata surgawi tingkat tertinggi lainnya yang telah diaperoleh di makam seratus mili. Itu adalah cambuk hitam yang terlihat seperti naga, dan melingkar ke arah Ye Chen Feng. Mao Tian Xin juga mengeluarkan tombak surgawi tingkat tertinggi yang diberikan Mao Feng Yun kepadanya, dan menusukkannya ke arah Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega, ingin memaksanya kembali. Dao Surgawi yang tak berperasaan. Enam rune Dao Surgawi ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi kekuatan Dao Surgawi. Itu meraung saat memblokir dua senjata surgawi tingkat tertinggi. Senjata Dao Setan Surgawi, tebas. Begitu dua senjata langit tingkat tertinggi diblokir, Mao Wang mengeluarkan senjata Dao tingkat rendahnya, Sky Demon Dao Armament. Dia menebas bayangan pedang merah darah, yang menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega. Tidak baik. Merasakan kekuatan destruktif dari bayangan pisau merah, Ye Chen Feng tidak ragu untuk mengeluarkan kuali burung Vermillion untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan Ye Chen Feng dipaksa mundur oleh pedang Mao Wang. Artefak kuasi Dao, kuali burung Vermillion, juga hampir terlempar. Saat Mao Wang terus menyerang dengan bayangan pedang darah iblis, sejumlah besar kekuatan penghancur tiba-tiba melonjak keluar dari sarkofagus hitam, membombardir prasasti penekan jiwa yang retak dan menghancurkannya. Detik berikutnya, aura iblis yang menyesakan dilepaskan dari sarkofagus. Hal yang paling dikhawatirkan Ye Chen Feng telah terjadi. 609. Berdengung. 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 Melihat tablet batu penekan jiwa hancur dan keberadaan menakutkan yang ditekan dalam peti mati batu yang melarikan diri, titik pedang kaisar langit yang tertanam di tablet batu penekan jiwa memuntahkan kekuatan dao pedang dalam jumlah besar. Itu menembus tablet batu dan menembus peti mati batu, menghancurkan aura iblis yang melonjak dan mencegah keberadaan yang menakutkan untuk melarikan diri. Ini, ini, apa sebenarnya yang ada di dalam peti mati batu ini? Yue Zhong Tian, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan peti mati batu, melihat aura iblis yang tak terbatas menyembur keluar dan merasakan bahayanya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berhenti menyerang dan mundur dengan cepat. Yue Zhong Tian, kamu bodoh. Apakah kamu tahu bahwa tindakan bodohmu dapat menyebabkan kematian kami? Melihat aura iblis memancar keluar dari peti mati batu dan kaisar sky swat point berbenturan dengan intens, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa tubuh lain dari iblis itu ditekan di dalam peti mati batu saat dia meraung dengan marah. Kamu Chen Feng, apa sebenarnya yang ada di dalam peti mati batu ini? Yue Zhong Tian berbicara dengan ekspresi tidak menyenangkan karena dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Jika kamu ingin tahu apa yang ada di peti mati batu, tetaplah di belakang dan lihat sendiri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi tidak menyenangkan, ingin segera meninggalkan olah dewa hitam yang penuh dengan bahaya ini. Dia akan memikirkan cara untuk mendapatkan emperor sky swat point di masa depan. Saat Ye Chen Feng bersiap untuk pergi, kekuatan penekan yang kuat keluar dari atas olah dewa hitam dan menyegel seluruh olah dewa. Kekuatan penekan begitu kuat sehingga Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa tercekik. Pola pedang dao, hancurkan. Pintu masuk olah dewa disegel, dan empat puluh pola pedang dao segera menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka berkumpul menjadi pedang cahaya yang sangat tajam dan menusuk mentega seperti pisau panas. Setelah diserang oleh empat puluh pola pedang dao, batasan di pintu masuk olah dewa hanya memiliki sedikit riak dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Jika kamu tidak ingin mati, serang bersamaku. Semuanya harus menunggu sampai kita meninggalkan tempat ini. Melihat batasan olah dewa yang tidak bisa dihancurkan, Ye Chen Feng meraung dengan ekspresi pucat. Ledakan. Ketika mereka mendengar raungan Ye Chen Feng, Hei Si, Tu Ji, dan yang lainnya yang merasa semakin gelisah di hati mereka bertindak cepat. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membuka batasan dan meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, demoniki yang tak terbatas melonjak keluar dari peti mati batu hitam sekali lagi, menghancurkan serangan ujung pedang di Tian. Tablet batu penekan jiwa, yang ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba, hancur, dan ujung pedang di Tian terlempar. Ah, tablet penekan jiwa akhirnya rusak. Sage ini akan melihat cahaya hari lagi. Di Tian, tunggu saja. Ketika saya merekonstruksi tubuh iblis saya, saya pasti akan menghancurkan warisan Anda. Saat soul suppressing stela hancur, suara yang kejam dan kejam terdengar dari peti mati batu. Pada saat berikutnya, tutup peti mati hitam yang beratnya lebih dari satu juta jin itu berubah menjadi debu. Sepasang tangan hitam pekat, mengalir dengan cahaya iblis, terbang keluar dari peti mati hitam dan muncul di udara, melawan penindasan kuil. Tangan, sepasang tangan. Melihat sepasang tangan iblis yang terbang keluar dari peti mati batu, ekspresi semua orang berubah. Mereka bisa mencium aura kematian yang kuat dari tangan iblis ini. Sama seperti tangan iblis yang telah ditekan untuk Tuhan tahu berapa tahun akan dibebaskan, batu kristal seukuran kepalan tangan yang berisi kekuatan tak terbatas muncul di bagian atas kuil, yang melepaskan kekuatan penekan tak terbatas. Itu segera menekan tangan iblis itu. Kristal surga. Kristal surga. Melihat batu kristal yang tiba-tiba muncul di puncak kuil, Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia dapat segera mengetahui bahwa batu kristal ini adalah kristal surga yang sangat berharga. Jika boneka pedang melahap batu kristal ini, pedang di Tian bisa menyatu dengan ujung pedang. Dengan kekuatan semua orang, kita mungkin bisa menghancurkan tangan iblis ini. Karena dia tidak bisa meledakan pembatasan yang menekan dalam waktu singkat, Ye Chen Feng memperhatikan Heaven Crystal. Kamu ingin menyegelku hanya dengan Heaven Crystal kelas menengah. Pecah. Suara kejam terdengar dari tangan iblis lagi. Itu meledakan dua pukulan ke arah Heaven Crystal kelas menengah di bagian atas kuil, menghancurkan kekuatan penekan yang mengalir ke bawah. Ye Chen Feng, apakah tangan iblis dan hati iblis berasal dari iblis itu? Yue Zhong Tian dan yang lainnya, yang telah menyaksikan Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan, dan yang lainnya bertarung melawan hati iblis, menebak asal-muasal tangan iblis. Mereka semua memandang ke arah Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Kenapa? Apakah kamu takut? Melihat wajah serius Yue Zhong Tian dan yang lainnya, Ye Chen Feng berkata tanpa menahan diri, bukankah kalian semua sangat perkasa dan tidak mendengarkan nasihat? Kenapa kalian semua ketakutan sekarang? Setelah melepaskan tangan iblis, kalian semua bisa memikirkan cara untuk menghadapinya sendiri. Jika tidak bisa, maka kalian semua hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng tidak peduli tentang Yue Zhong Tian dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi muram. Dia berbalik dengan tegas dan menyerbu ke arah ujung pedang di Tian yang ditusuk ke tanah. Dia ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Gemuruh. Ketika Ye Chen Feng mendekati ujung pedang di Tian, tangan iblis menyerang kristal surga kelas menengah dengan ganas. Gelombang kekuatan mencekik menyembur keluar dari atas kepala semua orang dan memukul tubuh mereka. Tunggu apa lagi? Ayo bekerja sama untuk mendobrak batasan dan tinggalkan tempat ini dulu. Merasakan teror dari tangan iblis, Yue Zhong Tian ketakutan. Dia menggunakan heaven spear tingkat tertinggi dan menyerang batasan dengan sekuat tenaga. Yue Zhong Tian dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk meluncurkan serangan yang sangat kuat. Namun, Aula Dewa Hitam yang menekan tangan iblis bahkan lebih menakutkan. Itu menahan serangan ganas mereka dan tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Saat seluruh Aula Dewa dalam kekacauan, Yue Chen Feng muncul di samping ujung pedang di Tian dan mengeluarkannya. Merasakan pedang di Tian, seni pedang di Tian yang ditusuk ke tanah mulai bergetar. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan pedang di Tian. Pola Dao tipe pedang. Seni pedang di Tian ini diisi dengan 10 pola dao tipe pedang. Saat menyatu dengan di Tian Suot Art, Yue Chen Feng merasa bahwa kualitas di Tian Suot telah mencapai artefak surga tingkat tertinggi. Selanjutnya, dia bisa dengan jelas merasakan 10 pola dao tipe pedang di pedang di Tian. Setelah berhasil menyatu dengan seni pedang di Tian, target Yue Chen Feng berikutnya adalah kristal surga kelas menengah itu. Namun, kekuatan tangan iblis itu terlalu menakutkan. Yue Chen Feng tidak mendekatinya secara membabi buta dan sedang menunggu kesempatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tangan iblis itu menyerang dengan ganas selama 15 menit dan menghabiskan banyak kekuatan kristal surga kelas menengah. Itu juga melemahkan kekuatan penekan yang memenuhi Allah ilahi. Yue Zhong Tian dan yang lainnya, yang menyerang dengan ganas, memanfaatkan melemahnya kekuatan kristal surga kelas menengah dan akhirnya mematahkan batasan yang menekan. Manusia, dengan patuh mempersembahkan hidup dan darahmu. Melihat bahwa Yue Zhong Tian dan yang lainnya telah menembus batasan yang menekan, tangan iblis yang menakutkan itu meledakan dua telapak tangan iblis hitam dan menabrak mereka seperti gunung tai. Berengsek. Tiba-tiba diserang oleh tangan iblis, Yue Zhong Tian dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berhenti menyerang batasan yang menekan dan bertahan dengan sekuat tenaga. N. Prajurit Dao Iblis Langit. Aku tidak menyangka senjata orang suci ini akan diperoleh olehmu. Melihat bahwa telapak tangan iblis yang dia serang dihancurkan oleh prajurit Dao Langit Iblis Mo Wuang, sisa jiwa di tangan iblis mengeluarkan raungan buas dan meningkatkan intensitas serangannya, ingin membunuh Mo Wuang dan merebut prajurit Dao Iblis Langit. Kamu Chen Feng, tunggu apa lagi? Jika kita semua mati, jangan berpikir untuk hidup. Menahan serangan ganas dari tangan iblis, Yue Zhong Tian dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak punya pilihan, mereka hanya bisa mencari bantuan dari Yue Zhong Tian yang kuat. Namun, terhadap permintaan bantuan Yue Zhong Tian, Yue Zhong Tian mengabaikan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada kristal surga kelas menengah. Fiuh! Menghadapi telapak tangan iblis hitam secara langsung, Mo Bai Feng yang terluka parah, yang kekuatannya telah sangat berkurang, dikirim terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tepat ketika tubuhnya terhempas keras ke dalam batasan penekan di belakangnya, tangan iblis itu tiba-tiba merobek serangan Yue Zhong Tian dan Mo Wuang. Seperti dua meteor hitam yang aneh, mereka menembus pertahanan Mo Bai Feng dan meledak ke tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ki iblis tak berujung melonjak keluar dari tubuh Mo Bai Feng. Tangan iblis yang menakutkan melahap kekuatan hidup Mo Bai Feng dan menempati tubuhnya, mengendalikannya. 610. Pedang Boneka, Melahap Kristal Surga Saat tangan iblis melahap kehidupan Mo Bai Feng dan mengambil kendali tubuhnya, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk terbang ke langit dan melahap kristal surga kelas menengah yang telah menyatu dengan kuil. Saat boneka pedang melahap kristal surga kelas menengah, tangan iblis yang telah menguasai tubuh Mo Bai Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Itu memelototi boneka pedang dengan ganas. Pada saat ini, Ye Chen Feng menginjak petir dan terbang seperti sambaran petir. Dia berteriak, Tunggu apa lagi? Serang dengan sekuat tenaga. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua akan mati di sini. Sialan, serang. Mendengar teriakan Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian dan yang lainnya sangat marah. Tapi melihat Mo Bai Feng yang tak bernyawa yang dikendalikan oleh tangan iblis, mereka tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak bisa membunuh tangan iblis itu, nasib mereka akan sama tragisnya dengan nasib Mo Bai Feng. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Mo Wu Wang meraung dan menebas dengan senjata Sky Dimendau. Cahaya pisau merah berubah menjadi naga iblis pembunuh yang menebas tubuh Mo Bai Feng. Saat Mo Wu Wang menyerang, Yue Zhong Tian, Yue Bingyu, dan yang lainnya menyerang pada saat bersamaan. Keterampilan dao yang ganas tersapu seperti gelombang yang mengamuk. Menghadapi serangan ganas Mo Wu Wang dan yang lainnya, tangan Mo Bai Feng terbakar dengan ki iblis hitam. Dua cetakan telapak tangan yang tak tertandingi dan menakutkan ditembakan, menghancurkan cahaya pisau naga iblis merah dan keterampilan dao yang melonjak. Seluruh ruang mulai runtuh. Murka hukuman Tuhan. Saat ruang itu runtuh, ketiga roh surgawi meludahkan tubuh Ye Chen Feng, mengubahnya menjadi kekuatan hukuman Tuhan. Itu memutar ruang, dan seperti meteor yang merusak, itu menabrak Mo Bai Feng. Ledakan. Ketika murka hukuman Tuhan menghantam Mo Bai Feng, itu meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyebar, meningkatkan area keruntuhan ruang. Itu menembus pertahanan tubuh Mo Bai Feng dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Sepuluh arah tebasan setan langit. Saat Mo Bai Feng tersapu oleh badai yang merusak, Mo Wu Wang menyulut kekuatan garis keturunannya. Memegang senjata dao setan langit, dia melepaskan serangan terkuatnya. Pisau berbentuk salib merah tua menebas, merobek ruang saat menebas badai kehancuran, langsung membelah tubuh berdarah Mo Bai Feng. Manusia rendahan, aku ingin kalian semua mati. Tubuh Dharma Mo Bai Feng dihancurkan, dan tangan iblis juga terluka. Jiwa misterius di tangan iblis merauh marah, menembus badai kehancuran dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Bum-bum-bum. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Ye Chen Feng dan yang lainnya bentrok sengit dengan tangan iblis. Badai tak berujung memenuhi kuil, menyebabkannya berguncang hebat. Retakan muncul di tanah yang keras. Aduh, aduh. Engah. Ye Chen Feng dan yang lainnya bentrok sengit dengan tangan iblis. Kekuatan penghancurnya terlalu mengerikan. Ziyun, Yu Yi Heng, Sado, dan yang lainnya tidak dapat menahan gelombang kejut yang semakin kuat dan dikirim terbang, menderita luka berat. Sungguh kekuatan pertahanan yang kuat. Kekuatan pertahanan tangan iblis ini mungkin berada pada level harta karun Dao Semu. Melihat tangan iblis yang tidak terluka setelah menerima gelombang demi gelombang serangan destruktif, Ye Chen Feng juga merasa bermasalah. Dia tidak punya pilihan selain menyalakan garis keturunan Dewa Dao dan berubah menjadi tubuh Dewa Dao terkuatnya. 20 juta jin kekuatan, meledak. Ye Chen Feng meraung. Kaisar pedang langit yang menyatu dengan ujung pedang muncul di tangannya. Energi yang melonjak menyatu ke dalam pedang langit kaisar, dan itu memutar ruang di sekitarnya. Tangan iblis yang datang ke arahnya dengan kecepatan ekstrim memblokir serangan tangan iblis. Pedang langit kaisar, kenapa kamu memiliki pedang kaisar langit? Melihat pedang langit kaisar di tangan Ye Chen Feng, jiwa misterius di tangan iblis berseru, siapa sebenarnya kamu? Orang yang akan membunuhmu. Tujuh lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng. Kekuatan membunuh yang bergemuruh, pola dao surga, pola dao pedang, pola dao guntur, dan pola dao kematian semuanya dimasukkan ke dalam pedang surgawi empirean. Aura pedang yang tak tertandingi melonjak keluar dan menebas tangan iblis itu dengan kekuatan yang tak terbendung. Cek. Setelah diserang oleh pedang habis-habisan Ye Chen Feng dari jarak dekat, bekas luka pedang yang dalam muncul di permukaan kedua tangan iblis. Aliran darah hitam mengalir keluar. Batu kilangan keheningan abadi. Ketika tangan iblis terluka oleh Ye Chen Feng, bayangan iblis di belakang Yue Bingyu berubah menjadi dua batu kilangan yang menakutkan. Mereka mendistorsi kekosongan dan meledakkan tangan iblis, menyeperburuk luka-lukanya. Merusak. Raungan marah terdengar, cederanya semakin parah, dan jiwa misterius di kedua tangan iblis itu marah. Tinjunya mengguncang alam semesta, dan serangan mengerikan itu menghancurkan dua batu penggiling keheningan abadi. Persatuan senjata pria, belah. Saat Eternal Silence Milstones hancur, Mohuang menyatu dengan Sky Demonic Dao Soldier. Cahaya pedang seperti kilat hitam membelah seperti lautan yang mengamuk menuju tangan iblis. Menghadapi serangan cahaya pedang dari persatuan senjata manusia Mohuang, tangan iblis melonjak dengan ki iblis yang tak terbatas dan meraih prajurit Dao Iblis Langit. Ledakan. Ledakan. Prajurit Dao Setan Langit dicengkram oleh tangan iblis, dan serangkaian ledakan hebat terdengar. Tidak bagus, dia ingin merebut tentara Dao. Melihat prajurit Dao Iblis Langit dicengkram oleh tangan iblis, wajah Mohuang berubah. Jika tangan iblis mampu merebut prajurit Dao Iblis Langit, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian, dan yang lainnya juga merasakan parahnya situasi. Mereka semua melakukan serangan terkuat mereka dan mengecam tangan iblis, tidak memberikannya kesempatan untuk merebut prajurit Dao Iblis Langit. Namun, pertahanan tangan iblis terlalu menakutkan. Itu bertekad untuk merebut prajurit Dao Iblis Langit, menyebabkan Mohuang secara bertahap kehilangan kendali atas prajurit Dao Iblis Langit. Dao Surgawi tidak berperasaan. Ye Chen Feng mengertakkan gigi. Tujuh rune Dao Surgawi ditembakkan dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan Dao Surgawi. Mereka meraung dan meledakkan tangan iblis. Setelah menggabungkan tujuh rune Dao Surgawi, serangan hairless Dao Surgawi mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, itu masih belum bisa mengguncang tangan iblis. Saat tangan iblis meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, dada Mohuang berguncang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia terluka parah. Sky Demonic Dao Soldier, akhirnya aku membawamu kembali. Kalian semua bisa mati sekarang. Memegang prajurit Dao Setan Langit, jiwa misterius di tangan iblis mengeluarkan raungan buas. Dalam sekejap, auranya meledak secara maksimal. Pedang itu menebas seperti gunung. Dengan kekuatan destruktif yang mengerikan, itu menebas ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Fiu! Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan teknik Dao mereka pada tentara Dao yang telah ditebas, serangkaian ledakan terdengar. Serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya semuanya dihancurkan oleh pedang tangan iblis. Kekuatan destruktif yang mengerikan menghantam tubuh mereka dan membuat mereka terbang. Mereka terluka parah. Setelah melukai parah Ye Chen Feng dan yang lainnya, tangan iblis terus menyerang. Itu menebas sinar cahaya pedang yang merusak. Ia ingin membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya dalam satu gerakan dan melahap darah mereka. Pada saat kritis, boneka pedang akhirnya memutuskan hubungan antara kuil dan kristal surga kelas menengah dan melahapnya. Pada saat berikutnya, aura yang kuat meletus dari tubuh boneka roh pedang. Setelah melahap heaven kristal tingkat menengah, kekuatan sword spirit puppet terus meningkat. Untuk waktu yang singkat, ia memiliki kekuatan kaisar binatang level 3. Dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, ia berdiri di depan Ye Chen Feng, menghalangi serangan fatal Mosou. Terima kasih telah menonton!